Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Berjumpa kembali di Urban Channel Pada sesi ini saya membahas satu topik Memahami makna Ibrani Pasal 7 Ayat 1 Sampai dengan 10 Dalam kaitan dengan persembahan persepuluhan Hal ini saya membuat tanggapan berkaitan dengan Dari pernyataan sang debaters Yang mengatakan bahwa yang berhak untuk Menerima persembahan persepuluhan Adalah kaum Lewi saja dan juga dengan Melkisedek Jika tidak maka itu tidak layak dan tidak ada ayatnya Apakah pernyataan beliau itu dapat dibenarkan Berdasarkan Ibrani Pasal 7 Ayat 1 Sampai dengan Ayat 10 ini Bapak Ibu mari simak video ini sampai selesai Supaya nanti Bapak Ibu bisa memahami Menanggapi apa yang saya sampaikan Dan harap Bapak Ibu bisa memberikan komentar Supaya penggalian akan kebenaran firman Tuhan ini Semakin dalam untuk kita pahami bersama-sama Dan untuk sang debaters dan kawan-kawan khususnya para fans Harap menyimak video ini juga Supaya video ini menjadi berkat bagi kita semua Bapak Ibu yang mau bertanya atau ingin memberikan masukan Boleh menuliskannya di kolom komentar Dan terima kasih untuk Bapak Ibu semua Yang sudah mau mendengarkan penjelasan saya sampai selesai Tuhan Yesus memberkati Mari kita melihat di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3 Dikatakan begini Sebab Melkisedek adalah Raja Salim dan Imam Allah yang Maha Tinggi Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan Raja-Raja Dan memberkati dia Kepadanya pun Abraham memberikan sepersepuluh dari semuanya Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran Dan juga Raja Salim yaitu Raja Damai Secatra Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersisila Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah Ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Sebelum saya menjelaskan tentang ayat demi ayat di dalam Ibrani Pasal 7 ini Saya mengatakan saya memberikan tanggapan tentang perpuluhan Bukan karena saya gembala Saya bukan seorang gembala Saya bukan orang yang memegang jemat Saya orang yang melayani Tuhan Walaupun latar belakang saya sekolah teologi Tapi saya tidak memegang sebuah organisasi gereja atau organisasi apapun Tetapi saya perlu memberikan klarifikasi, tanggapan Kepada sesuatu yang menurut saya kurang pas, kurang klop Sehingga saya pun harus memberikan tanggapan Untuk memberikan informasi perbandingan kepada Bapak Ibu semua Dalam konteks ini saya memberikan informasi perbandingan kepada saudara saya, sang devaters dan kawan-kawan Terima kasih Dari membaca tiga ayat ini maka saya menemukan sebuah kebenaran Yang pertama adalah persembahan persepuluhan telah dilakukan pada zaman Abraham Dan kalau kita mempelajari Alkitab secara utuh Saya sudah membahas ini di video sebelumnya Tentang apakah orang Kristen wajib persepuluhan Saya sudah bahas disana tentang persepuluhan Persembahan persepuluhan telah dilakukan pada zaman Abraham Dan juga zaman Lewi Dimana saat Israel telah memasuki tanah kanaan Ini kebenaran yang pertama Bahwa Abraham sudah melakukan itu sebelum hukum Taurat dituliskan oleh Musa Yang berikut kita mau lihat adalah bahwa Persembahan persepuluhan dilakukan sebagai rasa syukur atas pertolongan Tuhan kepada hamba Tuhan Jadi persembahan persepuluhan dilakukan sebagai rasa syukur atas pertolongan Tuhan Dalam konteks ini Abraham bersyukur bahwa Tuhan menolong dia Memenangkan peperangan Bahkan dia menang dengan hal yang luar biasa Karena pertolongan Tuhan Dan dia dapat menyelamatkan lot saudaranya atau keponakannya Jadi persembahan persepuluhan ini dilakukan sebagai rasa syukur Bukan atas paksaan Bukan karena didorong-dorong Bukan karena diancam Dan juga saya katakan bukan supaya nabak berkat lagi Tetapi persembahan persepuluhan ini diberikan sebagai rasa syukur Karena Abraham diberkati dengan kemenangan Maka dia memberikan persembahan itu kepada Melkisedek Melkisedek disini saya sebutkan dia hamba Tuhan Karena dia adalah seorang imam Hamba disini artinya pelayan Dia seorang imam Imam itu pelayan Tuhan Jadi Melkisedek mendapatkan persembahan persepuluhan dari Abraham Karena Abraham merasa bersyukur Merasakan sukacita Atas pertolongan Tuhan dalam kehidupannya Kalau kita berbicara tentang Yesus Saya mau sampaikan Yesus tidak pernah menentang perpuluhan Sepanjang saya membaca Alkitab Yesus tidak pernah menentang perpuluhan Tetapi Yesus lebih kepada Membereskan hati orang Dalam memberikan persembahan Yesus menekankan adanya keseimbangan Kesatuan antara pemberian Dan hati belas kasihan Dan kesetiaan dan keadilan Dari orang yang memberi persembahan itu sendiri Artinya Yesus tidak menentang persepuluhan Tetapi Yesus mau Orang yang melakukan persepuluhan itu Orang yang memiliki hati yang benar Hati yang bersih Dan juga orang yang mengelola persepuluhan itu Orang yang benar Orang yang bersih hatinya Penuh belas kasihan dan setia kepada Tuhan Mari kita lihat dalam Matius 23 ayat 23 Dikatakan begini Celakalah kamu Hai ahli-ahli taurat Dan orang-orang farisi Hai kamu orang-orang munafik Sebab persepuluhan dari selasi Adas manis dan jintan kamu bayar Tetapi yang terpenting Dalam hukum taurat Kamu abaikan Yaitu Keadilan dan belas kasihan Dan kesetiaan Perhatikan kalimat yang berikutnya Ini menjadi sebuah penekanan Yang disampaikan Yesus Yang satu harus dilakukan Dan yang lain jangan diabaikan Artinya pemberian persembahan Dalam bentuk apapun Harus dilakukan Tetapi jangan mengabaikan Keadilan belas kasihan dan kesetiaan Maka disini yang mau dikatakan oleh Yesus Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan Harus menjadi nilai Di dalam segala pemberian Apapun itu bentuk pemberian itu Apakah itu persembahan persepuluhan Apakah itu selasi Ada jintan Kamu bayar semuanya Harus diberikan dengan Keadilan, belas kasihan dan kesetiaan Dan dikelola juga dengan demikian Baru ada sang depatus mengatakan Yesus tidak menerima persepuluhan Saya mau mengatakan bahwa Yesus tidak menerima persepuluhan Sesuatu hal yang wajar Mengapa? Sebab Yesus itu bukan kaum Lewi Tapi dia kaum Yehuda Karena dia lahir sebagai keturunan Yehuda Kalau Yesus lahir sebagai kaum Lewi Ya wajar dia menerima Tapi karena dia datang Lahir bukan sebagai kaum Yehuda Maka dia tidak menerima Persepuluhan itu Justru kaum Yehuda memberikan persepuluhan Kepada kaum Lewi Itu yang betul Jadi saya mau katakan Yesus firman menjadi manusia Lahir sebagai keturunan kaum Yehuda Maka dia tidak menerima persepuluhan Karena tentu hal itu sesuai dengan Ketentuan hukum Taurat Sebagaimana Tuhan sampaikan kepada Musa Dan itu menjadi ketetapan bagi bangsa Israel Sampai hari ini Karena kitab itu masih berlaku Sampai hari ini Bagi bangsa Israel Bahkan juga bagi orang Kristen Kita masuk ke dalam ayat 4 Dikatakan Lancamkanlah Betapa besarnya orang itu Yang kepadanya Abraham Bapak lelur kita Memberikan persepuluhan Dari segala rampasan yang paling baik Dan mereka dari anak-anak Lewi Yang menerima jabatan imam Mendapat tugas Menurut hukum Taurat Untuk memungut persepuluhan Dari umat Israel Yaitu dari saudara-saudara mereka Sekalipun mereka ini juga Adalah keturunan Abraham Tetapi Melkisedek Yang bukan keturunan mereka Memungut persepuluhan dari Abraham Dan memberkati dia Walaupun ia adalah pemilik janji Memang tidak dapat disangkal Bahwa yang lebih rendah Diberkati oleh yang lebih tinggi Saya menemukan kebenaran Di dalam 4 ayat ini Yang pertama adalah Persembahan persepuluhan Diberikan oleh orang yang lebih rendah Kepada orang yang memiliki jabatan Atau pelayanan rohani lebih tinggi Abraham memberikan Persembahan persepuluhan Kepada Melkisedek Imam Allah yang maha tinggi Umat Israel memberikan Persembahan persepuluhan Kepada kaum Lewi Yang dihususkan Tuhan Memiliki jabatan pelayanan rohani Lebih tinggi Bahkan hanya mereka Yang khusus melayani Tuhan Dibait Allah Itu sangat jelas Yang berikut Orang yang menerima Perpuluhan Memiliki jabatan Memiliki tugas dan posisi Yang lebih tinggi Daripada yang memberi Persepuluhan Dalam hal ini Dalam hal Ritual ibadah Jadi sangat jelas Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Bahwa persepuluhan itu Berasal dari Yang rendah Kepada yang tinggi Dalam konteks Pelayanan gereja Maka pemimpin di gereja itu Adalah hamba Tuhan Tetapi Jangan Menjadi Pembenaran Bahwa hamba Tuhan Suka-sukanya Mengelola perpuluhan Untuk dirinya Harus dikelola Untuk kepentingan Pelayanan Sebagaimana Di dalam video saya Yang pertama Saya katakan Bahwa kepentingan Persembahan Persepuluhan Adalah kepentingan Pelayanan Di dalam rumah Tuhan Disana ada Hamba itu apa Disana ada Imam Lewi Ada Imam Besar Ada semua Ada orang asing Ada orang miskin Janda Orang-orang tidak mampu Disitu Orang yang menerima Persepuluhan juga Memiliki tanggung jawab Untuk memberkati Mereka yang telah Memberikan Persepuluhan Disini dikatakan Bahwa Melkisedek Memberkati Abraham Bahkan juga Imam-imam Atau kaum Lewi Juga Berdoa Memberkati Kaum Israel Jadi prinsip-prinsip Ini harus Dipegang Oleh orang Kristen Bahwa setiap Orang yang menerima Persembahan Persepuluhan Mengelola Persembahan Persepuluhan Dengan betul Dan dia juga Wajib berdoa Memberkati Mereka-mereka Yang memberikan Persembahan Persepuluhan Disitu Oleh karena itu Maka kita Sebagai orang Kristen Harus betul-betul Memahami akan Kebenaran ini Bahwa kita harus Memberikan Persembahan Persepuluhan Bukan Dalam konteks Kita memperkaya Pendeta Tetapi pendeta juga Jangan menjadikan Ayat perpuluhan Untuk memperkaya diri Tetapi Harus Untuk kepentingan Pelayanan Secara Menyeluruh Sangat luar biasa Bahkan Kalau kita membaca Alkitab Kaum Lewi Dan keturunannya Dikatakan Memungut Persembahan Persepuluhan Dari umat Israel Jadi Persembahan Persepuluhan ini Sudah menjadi Sebuah ketetapan Dan itu Dipungut Itu Diambil Oleh mereka Dan itu Perintah Tuhan Oke Kita masuk Ayat 8 9 Dan 10 Kalau di dalam Ayat Tadi saya katakan Yang debater Di sini ya Di dalam Ayat 4 5 6 Dan 7 Atau ayat 1 Sampai 7 Sang debater Mengatakan bahwa Orang yang berhak Menerima Persembahan Persepuluhan Adalah Harus dia Seorang Melkisedek Atau tidak Dia harus Sebagai Kaum Lewi Kalau tidak Melkisedek Kalau tidak Kaum Lewi Maka dia Tidak boleh Menerima Persembahan Persepuluhan Apakah Benar Demikian Di dalam Ayat ini Apakah Demikian Mari kita Melihat Di dalam Ayat 8 Ayat 8 Di sini Jelas Dikatakan Di sini Manusia Panah Menerima Persepuluhan Dan Di sana Ia Yang tentang Dia diberi Saksi Bahwa Ia hidup Maka Dapat Dikatakan Bahwa Dengan Perantaraan Abraham Dipungut Maka Dapat Dikatakan Bahwa Dengan Perantaraan Abraham Dipungut Juga Persepuluhan Dari Lewi Yang Berhak Menerima Persepuluhan Sebab Ia Masih Berada Dalam Tubuh Bapak Leluhurnya Ketika Melkisedek Menyongsong Bapak Leluhurnya Itu Mari kita Melihat Di sini Kata Kuncinya Di sini Manusia Panah Menerima Persepuluhan Tidak Disebutkan Di sini Bahwa Di sini Artinya Di sini Kaum Lewi Di sini Melkisedek Bukan Begitu Karena Kata Manusia Di sini Merupakan Bentuk Jamak Dikatakan Dalam Bahasa Yunaninya Antropos Bisa Dihartikan Manusia Bisa Dihartikan Saudara Atau Teman Bahkan Ini Menunjukkan Sapaan Yang menunjukkan Hubungan Dekat Atau Hubungan Yang Mencelah Bahkan Bahkan Juga Orang Laki Laki Tetapi Sudah Dewasa Atau Suami Atau Anak Laki Laki Hamba Atau Warga Negara Dan Juga Orang Jadi Kata Antroposisi Ini Dalam Teks Yunani Itu Artinya Banyak Di sini Menunjukkan Kepada Saudara Atau Teman Atau Bisa Menunjuk Kepada Laki Laki Yang Sudah Dewasa Atau Suami Tapi Bisa Juga Warga Negara Atau Orang Saya Mau Sampaikan Kepada Sang Dematers Dan Kawan Kawan Semua Surat Ibrani Ini Merupakan Surat Am Yang Ditujukan Kepada Semua Orang Percaya Dari Berbagai Suku Bangsa Dari Berbagai Wilayah Di Berbagai Wilayah Di Berbagai Negara Bukan Dihususkan Kepada Suatu Jemaat Atau Kepada Suku Bangsa Tertentu Atau Surat Umum Oleh Karena Itu Maka Saya Katakan Persembahan Persepuluhan Masih Berlaku Pada Jaman Kita Ibrani Yaitu Ditulis Tahun 67 Sampai Dengan Tahun 96 Diantara Itu Dan Persembahan Persepuluhan Itu Diterima Oleh Semua Orang Yang Layak Menerimanya Yaitu Mereka Yang Memiliki Posisi Yang Melayani Tuhan Sepenuh Waktu Dan Hidup Mereka Jadi Persembahan Persepuluhan Berlaku Pada Jaman Kitab Ibrani Ditulis Karena Dikatakan Disini Manusia Manusia Mana Menerima Persepuluhan Artinya Pada Waktu Itu Persembahan Persepuluhan Berlaku Siapa Yang Menerima Manusia 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 Yang Mana Karena Surat Ibrani Surat Umum Berarti Semua Orang Kristen Di Segala Penjuru Ditujukan La Firman Tuhan Ini Oleh Karena Itu Maka Siapa Yang Menerima Persepuluhan Saya Mau Katakan Ya Pemimpin Pemimpin Yang Mengelola Persembahan Persepuluhan Di Dalam Komunitas Komunitas Atau Kelompok Kelompok Orang Percaya Di Tengah Pelayanan Gereja Pada Saat Itu Itu Yang Pasti Karena Dikatakan Disini Manusia Manusia Mana Menerima Persepuluhan Jadi Bukan Sukulewito Bukan Melkisedek Karena Disini Memakai Kata Disini Ya Di Dunia Ini Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Namun Kelak Dalam Kerajaan Surga Segala Persembahan Segala Penyembahan Bukan Lagi Kita Berikan Kepada Imam Lewi Bukan Lagi Kita Berikan Kepada Amba Tuhan Bukan Lagi Kita Berikan Kepada Melkisedek Tapi Nanti Setelah Kita Di Surga Tetapi Memberikan Segala Persembahan Dan Penyembahan Kita Kepada Dia Yang Hidup Itulah Yesus Raja Segala Raja Dan Yesus Ini Lebih Besar Lebih Mulia Lebih Agung Dari Kaum Lewi Sendiri Bahkan Dari Melkisedek Pun Yesus Jauh Lebih Besar Lagi Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Jadi Dari Sini Kita Menemukan Kebenaran Yang Sangat Mengagumkan Bagi Kita Bahkan Dikatakan Kaum Lewi Juga Memberikan Persembahan Persepuluhan Kepada Imam Besar Jadi Yesus Imam Besar Jauh Lebih Besar Daripada Imam Besar Harun Seharusnya Yesus Yang Harus Kita Puji Dan Lebih Agungkan Lagi Menjadi Sasaran Segala Pemberian Kita Segala Kepada Sang Debaters Dan Kawan Kawan Saya Mau Katakan Ibrani Pasal 7 Ayat 1 Sampai 10 Jangan Dipahami Bahwa Yang Berhak Menerima Persembahan Persepuluhan Hanyalah Kaum Lewi Dan Hanyalah Melkisedek Tetapi Dikatakan Ayat 8 Disini Manusia Manusia Panah Menerima Persepuluhan Artinya Di Dunia Ini Oleh Karena Itu Maksud Satakan Orang Yang Membaktikan Seluruh Hidupnya Untuk Melayani Tuhan Untuk Memberitakan Kasih Yang Sejati Dari Tuhan Maka Dia Layak Menerima Persepuluhan Dan Jika Berbicara Organisasi Gereja Maka Hamba Tuhan Layak Menerima Persepuluhan Tetapi Hamba Tuhan Harus Mengingat Bahwa Persembahan Persepuluhan Bukan Untuk Dapur Sendiri Bukan Untuk Kantong Sendiri Bukan Untuk Keluarga Sendiri Tetapi Ada Disana Hak Kewajiban Bagi Bangsa Asi Hak Kewajiban Bagi Orang Yang Tidak Mampu Yatim Piatu Janda Janda Pakir Miskin Haruslah Diperhatikan Ini yang Harus Diperhatikan Oleh Kita Gereja Tuhan Di masa Kini Sangat Sayang Sekali Akhirnya Banyak Orang Salah Memahami Arti Perpuluhan Ini Dan Hamba Tuhan Juga Jangan Egois Bahwa Perpuluhan Itu Untuk Hamba Tuhan Untuk Juga Pelayanan Pelayanan Tuhan Yang Harus Dikerjakan Oleh Gereja Kiranya Video Ini Boleh Menjadi Berkat Menjadi Pengingat Sebagai Bahan Pertimbangan Tusan Debaters Dan Farah Fans Supaya Kedepan Kita Jangan Mengeluarkan Statement Yang Hanya Pintar Membuat Kontroversi Tetapi Kedepan Kita Benar-benar Mengedukasi Semua Orang Supaya Kebenaran Firman Tuhan Berdiri Tegak Bersama Jangan Kita Jadikan Alkitab Berkilahi Dengan Ayat Alkitab Tapi Biar Kita Tunduk Kepada Alkitab Disini Saya Mau Ngingatkan Bahwa Kita Harus Penting Eksegese Bukan Eksegese Eksegese Artinya Apa Makna Firman Tuhan Yang Tertulis Itu Untuk Kita Dapat Dan Temukan Bukan Apa Yang Kita Pikirkan Baru Kita Cari Ayat Untuk Membenarkan Pikiran Kita Itu Tentu Pemahaman Yang Keliru Pemahaman Yang Benar Pikiran Kita Tunduk Kepada Data Alkitab Bukan Pikiran Kita Harus Dibenarkan Oleh Data Alkitab Itu Merendahkan Alkitab Terima Kasih Bapak Ibu Yang Sudah Berkenan Mendengarkan Penjelasan Saya Yang Cukup Singkat Ini Kiranya Kebenaran Ini Menjadi Berkat Bagi Kita Semua Shalom Tuhan Yesus Memberkati Amen Terima Tidak 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 Dab Tidak Dab Dab Tidak Poking Tidak